Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Skrumpet Sharing Channel akan berikan penjelasan lengkap Mengenai POTW UCL R16 Leg 2 Dan juga tentunya bocoran max rating POTW R16 Leg 2 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua Di tanggal 3 Maret kemarin teman-teman semua Konami sudah mengeluarkan POTW European Club Championship R16 Ronde ke-1 Teman-teman semua atau ini adalah POTW Ronde ke-16 UCL Nah Konami tidak bisa mengeluarkan nama UCL Karena tentunya Konami tidak memiliki lisensi UCL Makanya namanya European Club Championship teman-teman semua Dan kalau kamu lihat teman-teman semua Si POTW UCL R16 Ronde 1 ini teman-teman semua Itu keluar setelah semua pertandingan di R16 Ronde ke-1 ini teman-teman semua sudah beres Dan kalau kita lihat teman-teman semua pertandingan terakhir di Ronde 16 Leg 1 ini teman-teman semua adalah Di tanggal 24 bulan 2 teman-teman semua Di hari Kamis ya teman-teman semua Kemudian Konami memprosesnya selama 1 minggu teman-teman semua Sehingga 1 minggu kemudian teman-teman semua di hari Kamisnya Bertepatan dengan tanggal 3 teman-teman semua Konami mengeluarkan yang namanya POTW European Club Championship R16 teman-teman semua Nah pertanyaannya teman-teman semua Bagaimana dengan POTW UCL R16 Ronde ke-2 di tahun 2022 ini teman-teman semua Nah menurut Open Sharing Channel teman-teman semua POTW R16 Ronde ke-2 ini teman-teman semua itu juga akan dikeluarkan sama Konami Karena Ronde 1 nya juga keluar Masa sih Ronde ke-2 nya enggak keluar Cuma teman-teman semua kita harus menunggu semua pertandingan Di Ronde 16 Rai ke-2 ini teman-teman semua selesai dulu teman-teman semua Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jadwal terakhir pertandingan Ronde ke-16 Rai ke-2 itu adalah di tanggal 17 bulan Maret teman-teman semua Sehingga si R16 Ronde ke-2 ini teman-teman semua POTW UCL nya akan keluar sekitar di tanggal 24 yang bertepatan dengan hari Kamis teman-teman semua Konsepnya sama ya teman-teman semua seperti Ronde ke-1 kemarin teman-teman semua setelah pertandingan terakhir Nunggu 1 minggu kemudian keluar di hari Kamisnya Kemudian untuk Lai ke-2 nya sama juga teman-teman semua Konami akan menunggu pertandingan terakhir Ronde ke-16 Lai ke-2 di tanggal 17 Kemudian satu minggu kemudian teman-teman semua bertepatan di hari Kamisnya teman-teman semua Konami akan mengeluarkan POTW UCL Ronde 16 Lai ke-2 Dan kalau kita lihat di tahun 2021 kemarin pun sama teman-teman semua Si POTW Ronde ke-16 Lai ke-1 nya itu keluar di tanggal 4 Maret teman-teman semua Sementara di tahun 2022 ini teman-teman semua R16 Lai ke-1 nya keluarnya itu di 3 Maret disesuaikan dengan hari Kamis terdekat Lebih cepat 1 hari kemudian kalau kita lihat di 2021 juga teman-teman semua Si Ronde ke-16 Lai ke-2 itu teman-teman semua POTW nya keluarnya itu di tanggal 25 Sehingga teman-teman semua ruta pencaring channel POTW UCL R16 Lai ke-2 di tahun 2022 ini teman-teman semua Itu akan keluarnya di tanggal 24 Maret teman-teman semua Beda 1 hari juga dengan tahun 2021 kemarin teman-teman semua disesuaikan dengan hari Kamis terdekat Nah pertanyaannya teman-teman semua bagaimanakah dengan abocoran pemain POTW yang akan keluar di POTW UCL Ronde 16 Lai ke-2 nanti Dan seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua Pemain POTW UCL Ronde 16 Lai ke-2 nanti itu diambil dari pemain-pemain Yang mainnya itu ngeri-ngeri-ngeri gacor-gacor-gacor teman-teman semua Ketika di pertandingan babak 16 besar di Lai ke-2 ini Nah yang pertama teman-teman semua itu menurut pencaring channel akan ada Wahaji Benzema teman-teman semua Karena tentunya si Wahaji Benzema ini ngeri-ngeri-ngeri teman-teman semua Di depan Wahaji Benzema donarumah sekelas karius Blunder-blunder-blunder-blunder Memang Wahaji Benzema ini tukang begal teman-teman semua Kalau dulu karius yang dibegal sekarang donarumah yang dibegal Ngeri-ngeri-ngeri-ngeri Kalau udah pensiun kayaknya Wahaji Benzema ini jadi kangen begal juga anjay Gila 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 Raja begal UCL Padahal ini PSG ini udah unggul 2-0 teman-teman semua Sampai menit ke-39 teman-teman semua Karena di lag pertamanya kan dia menang 1-0 Eh menjelang menit-menit akhir dong gila teman-teman semua Kurang dari 20 menit teman-teman semua Wahaji Benzema ini bisa mencetak 3 gol Ampun 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 gacor sekali Memang Real Madrid ini the king of UCL Makanya dari itu teman-teman semua Wahaji Benzema ini pasti keluar di POTW UCL League kedua nanti teman-teman semua Dengan rating awalnya itu 94 dan juga tentunya max ratingnya itu menjadi 98 Kemudian teman-teman semua banyak sekali yang bertanya tentang Wahaji Benzema Tentang gaya permainannya teman-teman semua Apakah gaya permainannya akan diubah menjadi pemburu gol lagi atau enggak teman-teman semua Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa gaya permainan Wahaji Benzema ini di tahun 2022 itu menjadi target main teman-teman semua Apakah nanti versi pemain UCLnya akan berubah menjadi pemburu gol? Tentunya tidak sih murta pencaring channel teman-teman semua Biasanya gaya permainan pemain POTW atau pemain sorotannya teman-teman semua itu disesuaikan dengan gaya permainan best player-nya teman-teman semua Jadi menurut Open Sharing Channel walaupun nanti si Wahaji Benzema ini masuk ke dalam POTW UCL R16 lagi kedua teman-teman semua Gaya permainan Wahaji Benzema ini tetap akan menjadi target main Dan bagi kamu yang belum bisa menggunakan penyerang yang gaya permainannya target main teman-teman semua Kamu silahkan untuk langsung saja cek video Open Sharing Channel teman-teman semua Open Sharing Channel sudah beberapa kali mereview penyerang-penyerang dengan gaya permainan target main Ngeri 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 Selanjutnya teman-teman semua menurut Open Sharing Channel juga akan ada Lewang Golsky teman-teman semua Karena tentunya dia kurang dari 10 menit teman-teman semua Eh 10 menit aja bisa mencetak 3 gol Ampun 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 Kalau Wahaji Benzema mencetak 3 gol itu 20 menit Kalau si Lewang Golsky ini cukup 10 menit aja dong ngeri 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 Memang mengerikan sekali si Lewang Golsky ini teman-teman semua Tapi karena si Lewang Golsky ini sudah cukup sering keluar POTWnya teman-teman semua Menurut Open Sharing Channel bisa jadi antara Lewang Golsky atau si Muller teman-teman semua Karena tentunya Konami juga harus menjaga variasi pemain POTW teman-teman semua Supaya lebih bervariasi lagi teman-teman semua Dengan rating maksimalnya itu antara 99 atau 98 teman-teman semua Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa POTW-POTW sebelumnya Lewang Golsky kan cuma 98 aja Harusnya sih teman-teman semua karena si Lewang Golsky ini sekarang gacor banget Tiga gol dalam waktu 10 menit harusnya ke 99 sih Penyerang mana sih yang bisa segacor ini Ampun 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 Apalagi ini di Laga UCL teman-teman semua bukan di Liga Petani Canda Liga Petani Selanjutnya teman-teman semua menurut Open Sharing Channel akan ada si Adan Si Adan ini mampu menjaga kesucian gawang dari Sporting Lisbon Kemudian karena pertandingannya ini 0-0 teman-teman semua dihitung kedua tim ini bermain secara bagus Dan untuk perwakilan Manchester City Menurut Open Sharing Channel akan ada Fernandinho Kemudian untuk Liverpool versus Inter Menurut Open Sharing Channel yang keluar akan dari Inter yaitu adalah Skriniar Dan karena pertandingannya baru 4 teman-teman semua Sehingga bocorannya cuma ada 5 pemain aja teman-teman semua Kemudian 6 pemain sisanya teman-teman semua akan diambil dari 4 pertandingan selanjutnya Yang akan dilakukan di minggu ini Kemudian teman-teman semua karena POTW UCLR 16 Ronde kedua ini akan keluar di tanggal 24 Maret Teman-teman semua dimana di tanggal 24 itu adalah kampanye terakhir 5 kali roll POTW teman-teman semua Sehingga menurut Open Sharing Channel di tanggal 24 nanti untuk POTW R16 L2 teman-teman semua Itu kamu cuma bisa 3 kali roll aja Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya berikan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh